cuy di video kali ini kita bakal ngegibahin AI lagi nih tepatnya AI yang dibuat oleh perusahaan antropik yang bernama cloud dengan model terbarunya yaitu cloud 3.7 sonet jadi saya harap kalian tonton video ini sampai selesai ya cuy seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasannya dukung channel YouTube ini dengan cara like share dan subscribe sebab dengan dukungan kalian membuat saya makin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian cuy mari kita awali dengan perkenalan seputar AI bernama cloud ini cuy singkatnya cloud ini dibuat oleh antropik perusahaan asal San Francisco Amerika Serikat antropik berdiri pada tahun 2021 dan didirikan oleh dua bersaudara Dario Amodei dan Daniela Amodei yang mana mereka ini dulunya adalah petinggi yang bekerja di Open AI gak cuma mereka aja cuy ada juga mantan peneliti Open AI lainnya yang juga ikut membangun dan berkontribusi atas berdirinya perusahaan antropik seperti Tom Brown dan juga Chris Ola hmm kelihatannya Open AI punya saingan serius dari mantan karyawannya sendiri nih cuy seru banget kan sekarang kita beralih ke dalam website antropik cuy disini dikatakan bahwa cloud 3.7 sonet ini merupakan model AI paling cerdas yang mereka bikin sekaligus jadi penalaran hibrida pertama di pasaran apa itu penalaran hibrida nah singkatnya model ini merupakan gabungan dari dua kemampuan dalam satu otak seperti jawaban cepat dan intuitif dan pemikiran mendalam langkah demi langkah dimana biasanya AI lain memisahkan tugas yang seperti itu cuy satu model untuk respon cepat satu lagi buat mikir secara mendalam nah antropik bilang filosofi yang mereka gunakan itu mirip seperti manusia yang menggunakan satu otak dalam proses merespon secara cepat sekaligus refleksi mode serius keren kan kalau kalian masih bingung mending kalian baca sendiri referensinya jangan malas baca ya cuy kemudian coba kita lihat hasil benchmark dari sisi software engineering nah dari grafik chart yang kalian lihat laut 3.7 sonet menampilkan nilai yang sepertinya cukup tinggi ya mencapai 62,3 persen dibandingkan dengan dua model dari Open AI dan juga Deepseek R1 jika benar demikian nampaknya cloud sangat cocok buat para programmer ya tapi tunggu dulu cuy coba kita Scroll kebawah nah disini ditampilkan hasil benchmark yang bisa dikatakan lebih umum ya dan terlihat terdapat beberapa model AI lain yang coba dibandingkan dengan cloud 3.7 sonet seperti model dari Open AI O1 dan juga O3 mini Deepseek R1 dan juga grog 3 beta Oke kita coba fokus dulu dengan cloud 3.7 sonet yang extend thinking dan juga no extend thinking versi dengan extend thinking menunjukkan peningkatan signifikan dalam tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan mendalam terutama pada tingkat graduate level reasoning dan juga pada tingkat high school math competition namun untuk beberapa tugas seperti math problem solving versi non-extend thinking memiliki skor lebih rendah dibandingkan dengan versi extend sekarang jika kita membandingkan cloud 3.7 sonet dengan cloud 3.5 sonet kita akan mendapati bahwa cloud 3.7 umumnya memiliki hasil nilai yang lebih baik dibandingkan cloud 3.5 dalam sebagian besar kategori kemudian jika kita membandingkan cloud 3.7 sonet dengan Open AI O1 dan juga O3 mini hasilnya cloud memiliki nilai yang lebih rendah dalam bidang math problem solving dan juga high school math competition selanjutnya cloud 3.7 sonet juga memiliki nilai yang sedikit lebih rendah daripada grog 3 dalam bidang graduate level school reasoning dan juga high school math competition terakhir cloud 3.7 sonet memiliki nilai yang juga sedikit lebih rendah daripada dipstick R1 terutama dalam bidang math problem solving cuy nah berdasarkan hasil benchmark tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa cloud 3.7 sonet extend thinking memiliki hasil yang bisa dikatakan cukup baik untuk tugas pemahaman dan analisis yang mendalam kemudian Open AI O1 O3 mini dan juga dipstick R1 memiliki hasil yang bisa dikatakan cukup baik untuk tugas berbasis matematika sementara grog 3 memiliki hasil yang bisa dikatakan cukup baik sebagai opsi kuat dalam tugas berpikir kompleks dan juga reasoning gimana menurut kalian cuy oke sekarang mari kita melakukan serangkaian uji coba dan disini saya akan menguji dengan 3 pertanyaan yang detail dan berfokus pada pertanyaan tentang pemograman dimana tujuannya adalah saya ingin mengetahui seberapa baik output yang dihasilkan oleh cloud 3.7 sonet mari kita uji cuy pertama saya akan mengajukan pertanyaan yang sederhana seperti ini cuy jadi singkatnya saya ingin mensimulasikan partikel-partikel berwarna-warni yang bergerak secara acak dengan efek visual yang bagus oke lalu kita coba lihat seperti apa nanti kira-kira hasilnya cuy ya secara default pertanyaan yang kita ajukan berkaitan dengan pemograman khususnya HTML CSS dan juga JavaScript cloud akan langsung menampilkan hasilnya ya cuy dan kemudian dari pertanyaan yang saya ajukan hasil yang dibuat oleh cloud 3.7 sonet sepertinya menunjukkan hasil yang sangat bagus ya selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan seperti ini cuy jadi dalam pertanyaan ini tuh saya ingin membuat sebuah animasi black hole dengan efek animasi yang seakan-akan black hole tersebut menghisap cahaya Oke langsung saja kita eksekusi dan lihat seperti apa kira-kira nanti hasilnya Wow seperti yang kalian lihat ya hasil output yang dibuat oleh cloud 3.7 sonet lagi-lagi menampilkan hasil yang menurut saya luar biasa gimana menurut kalian cuy terakhir saya akan mengajukan pertanyaan seperti ini cuy jadi dalam pertanyaan ini tuh saya ingin membuat sebuah game lagi nih cuy dimana game yang ingin saya buat adalah game Tetris langsung kita eksekusi dan lihat seperti apa nanti kira-kira hasilnya Hai lagi dan lagi cloud menampilkan hasil yang menurut saya sih cukup mengagumkan ya saya akan coba memainkan game ini sebentar sampai game over cuy ya secara keseluruhan sih game Tetris yang dibuat oleh cloud 3.7 sonet cukup baik ya tampilan gamenya cukup bagus dan semua kontrol berfungsi dengan sangat baik Oke kalian sudah melihat hasil yang mengagumkan dari cloud 3.7 sonet dari tiga pertanyaan yang sudah saya ajukan gak asik rasanya jika kita tidak mencobanya terhadap model AI lainnya ya Ken cuy jadi saya akan mengajukan tiga pertanyaan yang sama menggunakan chat GPT deep seek dan juga grog 3 nanti saya akan menunjukkan kepada kalian hasil perbandingannya sehingga kalian dapat menilai sendiri mana yang kira-kira menghasilkan output terbaik cuy let's go selamat menikmati 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 nah gimana nih cuy mana yang menurut kalian menghasilkan output terbaik apakah cloud 3.7 sonet chat gpt deep seek atau grog 3 silahkan nanti jawab di kolom komentar ya oke ya mungkin cukup sekian saja video kali ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan dapat bermanfaat buat kalian mohon maaf juga jika ada kekurangan atau kesalahan dalam apa yang saya sampaikan cuy selebihnya mari kita beku hantam pemikiran di kolom komentar sampai bertemu kembali di video berikutnya terima kasih